Pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, ditetapkan jadi tersangka kasus penistaan agama setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Sebelumnya, Panji mangkir dalam pemeriksaan Kamis 27 Juli lalu. Pimpinan Pondok Pusantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penistaan agama dan langsung ditahan. Panji diperiksa penyidik Baris Krim Pembes Polri selama lebih dari 8 jam. Sebelumnya, Panji Gumilang datang pukul setengah 2 siang dengan dikawal ketat anggota Propos Polri. Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Panji tidak hadir dalam pemeriksaan kepolisian pada Kamis 27 Juli lalu dengan alasan sakit. Panji Gumilang dilaporkan forum advokat pembela Pancasila ke Baris Krim atas dugaan kasus penistaan agama. Sampai jumpa di video selanjutnya.